Kali ini kita akan membuat cake marble jelita Di video ini juga kita akan kasih tau bagaimana caranya supaya gambar bunga-bunganya itu tidak tenggelam saat dipanggang Seperti biasa resep juga ada di bagian akhir video ya mams Jadi silahkan lihat video ini sampai selesai Langkah pertama kita mixer gula, esp dan telur Kita mixer sampai adonannya mengembang atau berjejat Kita mixer semuanya dengan kecepatan tinggi ya mams Nah ini adalah adonan telur yang sudah mengembang Warnanya lebih putih bucat Dan saat dimixer dia akan meninggalkan jejak Selanjutnya kita tambahkan tepung terigu Kemudian dimixer dengan kecepatan sedang Mixer dengan kecepatan sedang sampai seluruh tepung terigu tercampur rata dengan adonan telur tadi Mixer dengan kecepatan sedang sampai seluruh tepung terakhir Yang ke akhir kita masukkan mentega yang sebelumnya sudah dilelehkan Jangan lupa pastikan menteganya sudah dingin sebelum kita masukkan ke dalam adonan ini Setelah mentega dimasukkan kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja Nah disini aku mengambil sedikit adonan tepung ini Kira-kira satu sendok makan nanti akan kita beri warna dan digunakan untuk menggambar pada kuenya Kemudian kita beri warna secukupnya pada adonan yang tadi sudah kita ambil Disini aku menggunakan hijau pandan dan warna merah stroberi Kemudian kita campurkan pewarna dengan adonan tadi dengan diaduk sampai benar-benar warnanya merata Nah yang selanjutnya kita tuangkan adonan tepungnya ke dalam loyang yang sebelumnya sudah diolesi mentega atau diberi taburan tepung terigu Kemudian kita masuk ke bagian terpenting dari cake marble cerita ini Kita gunakan adonan yang sudah diberi warna untuk menggambar pada adonan yang tidak diberi warna Nah adonan yang berwarna merah tadi aku gunakan untuk menggambar bentuk bunga Disini bentuknya pelingkaran-lingkaran Kita ibalatkan seperti bentuk bunga mawar ya Kemudian adonan yang berwarna hijau ini aku gunakan untuk menggambar tangkai dari bunga-bunga mawar yang tadi sudah kita gambar Usahakan saat menggambar motif-motif bunga ini Adonan yang sudah diberi warna tidak ditekan terlalu dalam ke adonan yang tidak diberi warna Supaya nanti saat dipanggang motif bunganya tidak tenggelam Jadi kita cukup menggores-gores tipis di atas permukaan adonan putihnya saja Untuk motif bunganya Kita bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kita masing-masing ya Nah ini sengaja aku menggambar motif bunganya ini abstrak Jadi tidak beraturan Untuk warnanya juga kita bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kita masing-masing Bisa kita tambahkan warna kuning, ungu, atau biru Terima kasih telah menonton! Di sini juga aku menambahkan setitik-setitik adonan berwarna Sebagai variasi dari bentuk-bentuk bunga tadi Terima kasih telah menonton! Setelah adonannya selesai kita gambar Selanjutnya kita masukkan ke dalam panggangan yang sebelumnya sudah kita panaskan Di sini kita panggang menggunakan api sedang saja Setelah dipanggang selama 20-25 menit dengan api sedang Cake marble jelitanya sudah siap kita angkat dari panggangan Nah ini dia cake marble jelitanya bisa kita lihat gambar-gambarnya tidak tenggelam setelah kita panggang Kemudian tekstur kuenya juga lembut Kita menggunakan resep yang cukup sederhana Untuk resepnya ada di bagian akhir video ya mams Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe channel Zona Jajan ya mams Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Zona Jajan ya mams